Presiden Al-Fatih Kavanusantara Fadlan Garamatan mengingatkan semua calon gubernur DKI Jakarta untuk bersifat bijak. Harus bisa mendewasakan diri guna menjadi anak bangsa, bukan di atas kekuasaan. Bila mendewasakan diri sudah di atas kekuasaan, maka yang akan tumbuh adalah arogansi, pikiran keliru, dan prasangka buruk. Fadlan juga mengingatkan kepada semuanya bahwa umat muslim di Jakarta ataupun di Indonesia dituntun oleh ayat-ayat Allah. Maka dari itu janganlah sampai hati ada yang melecehkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan membuat pertentangan di antara kalian. Hal itu harus dihindari. Saya menghimbau kepada semua orang, termasuk para calon-calon, bahwa kita mendewasakan diri menjadi anak bangsa, bukan membesarkan diri atas kekuasaan. Karena siapa orang yang ketika membesarkan diri atas kekuasaan, pasti muncul arogansi, pasti muncul pikiran yang keliru, prasangka buruk. Tapi bagi orang yang mendewasakan diri di atas memimpin, dia akan membawa nilai kepemimpinan itu bahwa dia ada karena masyarakat di situ. Maka itu, berbijaklah di dalam bertindak. Kamu akan mendapatkan kebijakan itu. Tapi ketika arugansi dalam bertindak, kamu akan menyesal di kemudian hari. Ingat, orang Islam di DKI Jakarta dituntun dengan ayat-ayat Allah. Walaupun kita bukan negara Islam. Tapi karena orang Islam di DKI Jakarta atau seluruh Indonesia itu dibimbing dengan Al-Quran, mereka juga sami'na wa'ata'ana. Tapi jangan sampai ada orang yang melecehkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan membuat pertentangan di antara kita. Ini yang harus dihindari oleh kita. Marilah sekali lagi, kita harus berbijak. Ketika kita berbijak di atas kebijaksanaan itu, maka yang terjadi adalah arif dalam hidup. Dari Jakarta, Tim Republik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!